Bersama di tengah pandemi COVID-19 dan berbagai bencana yang melanda di tanah air, hari ini bangsa Indonesia memperingati hari kebangkitan nasional. Semangat apa yang bisa dicontoh dari para pendahulu kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk meringankan para korban bencana dan korban terdampak pandemi COVID-19? Saya akan membahasnya bersama anggota gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Suryo Pratomo, dan figur publik yang juga seorang chef, Haryo Pramu, langsung melalui sambungan Skype. Selamat pagi Mas Tomi dan juga chef Haryo. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai dulu mungkin dari chef Haryo ya. Chef Haryo, kami mendengar Anda banyak melakukan aksi sosial dalam rangka membantu kalangan, terutama yang membutuhkan saat pandemi ini. Apa dorongan terkuat Anda melakukan aksi-aksi semacam ini, Pak? Dorongan terkuatnya ya kemanusiaan ya. Karena saya sebenarnya lebih kepada dampaknya dari COVID-19 ini yaitu urusan perut, Pak. Jadi yang paling penting adalah memberikan makan. Karena pada saat PSBB ini orang tidak bisa bergerak, tidak bisa keluar. Dan banyak kegiatan yang terbatas secara sosial ya. Jadi saya mensupport gerakan, gerakan setikah seribu dan lemari barokah ini untuk menghimpun bantuan berupa bahat makanan. Begitu, Pak. Menghimpun bahan makanan, lalu kemudian Anda kan juga seorang chef, apakah memendirikan juga dapur-dapur umum atau seperti apa nih, Chef Haryo? Iya, jadi kebetulan saya itu kan buka restoran. Mau buka restoran, restong, resto tongkrongan. Terus ya tiba-tiba COVID lah ya, semua rencana jadi berubah dan kita kedapatan order dari Kementerian Pertahanan gitu untuk mengolah bahan makanan yang akhirnya didistribusikan kepada 25 rumah sakit di Jabotabek. Tadi Anda juga mengatakan bahwa dampak dari pandemi ini adalah urusan perut kalangan menengah bawah. Kalangan mana yang Anda fokus jadi sasaran bantuan? Artinya apakah mereka yang memang ter-PHK atau mereka yang memang saat ini bekerja di sektor informal atau mereka yang punya masalah atau keterbatasan, disabilitas misalnya? Ya, baik. Sebenarnya ini semua ya, semua kelas ini, kelas menengah, atas, bawah itu semua kena. Karena perlakuan BSPB ini semua kalangan kena. Tapi saya lebih kepada orang-orang yang bergaji harian gitu ya, atau buruh ya, yang mereka tidak punya kesempatan, punya... Mereka tidak punya pilihan untuk harus terjun ke jalan untuk bekerja. Dan itu adalah sasaran kami. Dan juga kaum-kaum tunanetra yang pati pijat itu, pati pijat tunanetra yang mereka benar-benar kehilangan pekerjaan, memijat ya. Jadi karena PSBB tidak ada yang berani ambil order mereka. Dan itu adalah sasaran kami untuk kami berikan sembako. Jadi kami menghimpun dana dari kawan-kawan dekat, dari follower saya, dari lemari baroka, komunitas lemari baroka, komunitas Dekas Ribu. Mereka mengirimkan sejumlah uang, lalu kami bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti tunanetra, kemudian orang-orang yang harus bekerja di jalan raya, dan perkampungan-perkampungan kumuh, begitu. Baik, Chef. Bantu tidak hanya sembako, tapi juga berupa uang. Ya, sebelum saya nanti ke Gungkus Tugas, saya yakin banyak cerita menarik dan inspiratif ketika berjumpa dengan para penerima bantuan, Chef. Mungkin bisa cerita pengalaman paling menyentuh ketika Anda bertemu misalnya dengan kalangan tunanetra, yang mereka kehilangan pekerjaan sama sekali, karena memang untuk mereka yang ingin memijat juga sekarang, berpikir mungkin berkali-kali untuk bersentuhan langsung dengan mereka. Ya, jadi cerita yang paling menyentuh ya memang di tunanetra ya, ketika kita mencoba untuk empati, kita menutup mata kita 10 detik saja, ternyata yang dibutuhkan seorang tunanetra adalah sekedar makan, kemudian membayar kontrakan mereka, membayar kebutuhan listrik, tapi mereka tidak membutuhkan kemewahan, tidak butuh baju bagus, tidak butuh sepatu mahal, mereka hanya butuh beras untuk dimakan, telur, kemudian ikan asin, dan minyak goreng hanya untuk makan, dan membayar sewa kontrakan mereka yang kecil itu. Nah, itu menyentuh sekali. Dan suaranya bergetar ya, ketika kita bicara dengan kalangan tunanetra, Pak, ini ada bantuan dari masyarakat, saya bilang. Saya tidak mengatakan ini haryo, atau ini dari cuampok lemari baroklah, atau setikah strip. Saya bilang ini bantuan dari masyarakat, ini dari siapa, Pak? Terima kasih. Jadi, kata-kata itu yang mengetarkan kalbu saya, sehingga memang kaum-kaum ini perlu dibantu, kombisi bedas, disabilitas. Dan di Ciputak itu ada sekitar 500 tunanetra, yang butuh bantuan. Kemudian, ada juga kasus suami istri tunanetra, dan anaknya juga tunanetra. Kemudian, ada juga saya ketemu dua janda tunanetra, dan dua anaknya pun tunanetra, tinggal dalam satu rumah. Jadi, seperti genetik begitu, Pak. Kebutaannya, kebutaan genetik. Saya baru melihat kasus itu. Jadi, betapa beruntungnya kita ini yang diberikan badan sehat, ya. Kita bersyukur kepada Allah SWT dengan kondisi kita, dan ayo deh, saya jadi nggak tega ya, beli sepatu harga 1 juta lagi. Mungkin dengan 1 juta, saya bisa sisihkan sebagian uang besar saya untuk kaum-kaum tunanetra, disabilitas, dan orang-orang yang membutuhkan, daripada harus membeli sepatu mahal atau baju mahal lagi. Jadi, sebenarnya sebuah pengalaman spiritual juga, ya. Di dalam memberikan bantuan ini. Ini sedang Ramadan, begitu ya, Syaf, ya. Tapi, memang kalangan tunanetra dan kalangan-kalangan disabilitas, mereka yang bekerja informal juga sangat-sangat rentan dalam kondisi seperti ini. Kita ke Mas Tomi dari Gugus Tugas. Mas Tomi, ada beberapa data yang saya baca. Misalnya, saja link saja, mengatakan donasi digital naik 2 kali lipat. Donasi via GOPE lebih dari 74 miliar, dari Maret hingga April, periode Maret hingga April. Konser amal banyak sekali. Juga orang-orang seperti Syaf Haryo juga sangat banyak. Belum lagi media grup melakukan donasi-donasi. Apa yang bisa kita baca dari situasi seperti ini, Mas Tomi, di saat Indonesia saat ini memperingati Hari Kebangkitan Nasional, di saat pandemi, dan juga banyak bencana di Indonesia? Itu yang sejak awal ketika Bung Karno mendirikan Indonesia, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, kekuatan Indonesia itu satu kata, menurut Bung Karno adalah gotong royong. Dan ternyata nilai-nilai gotong royong itu tetap bisa kita pertahankan sampai sekarang ini. Dan kalau tadi ada yang mengatakan kepedulian yang sangat tinggi, inilah yang sejak awal sudah diingatkan oleh banyak negara, kekuatan Indonesia itu adalah gotong royong itu. Orang Indonesia itu ada 46 persen orang Indonesia itu mau membantu sesama meskipun kita tidak tahu siapa orang itu. 59 persen orang Indonesia itu mau mendonasikan uangnya. Bahkan 78 persen orang Indonesia itu mau menjadi sukarelawan. Inilah yang menjadi kekuatan bagaimana kita menghadapi pandemi sekarang ini bahwa kebersamaan, gotong royong, dan kemauan untuk berbagi itulah yang menjadi kekuatan Indonesia. Ini yang saya kira sekali lagi menjadi nilai-nilai kekuatan Indonesia yang sampai sekarang kita bisa pertahankan. Mas Tommy, kalau tadi kita lihat gerakan-gerakan masyarakat seperti Syafharyo dan teman-teman yang lain juga banyak. Mungkin teman-teman di sekitar kita juga banyak yang berjalan sendiri gitu untuk memberikan bantuan-bantuan kepada orang-orang di sekitarnya. Kalau digugus tugas sendiri mungkin ada berapa banyak donasi yang diterima katakanlah dari korporasi-korporasi besar begitu sampai sejauh ini, Mas? Sejauh ini kalau dalam bentuk uang tunai yang kita terima mungkin hampir 300 miliar. Mendekati 300 miliar. Belum dalam bentuk natura, ya kan dalam bentuk APD, masker, rapid test. Itu kan jumlahnya juga, kalau dinilai juga mungkin ratusan miliar juga. Dan sekali lagi semua datang dengan rasa kepedulian yang tinggi bahwa mereka ingin membantu apa yang bisa dikerjakan. Sejauh ini banyak sekali perusahaan juga yang datang masih ingin membantu dalam bentuk misalnya bahan sembako, apa yang bisa diberikan untuk masyarakat. Jadi memang kalau dari sisi nilai triliunan mungkin kita bisa telah kumpulkan untuk kepedulian sosial yang ada dari masyarakat dan itu yang kemudian kita dipergunakan untuk kepentingan penanganan COVID-19 ini. Itu yang berupa materi. Begitu ada juga yang memberikan support dan juga menyumbangkan tenaga. Ini dari bencana ke bencana saya lihat kalau di daerah-daerah bukan hanya pandemi saat ini saja tapi banyak sukarelawan-sukarelawan yang selalu ikut dalam penanganan bencana. Seperti juga dengan pandemi saat ini. Bagaimana Mas Tomi melihat semangat masyarakat Indonesia khususnya mereka yang memberikan tenaga, sumbangsi tenaga di saat pandemi ini? Sekarang ini ada sekitar lebih dari 35 ribu sukarelawan yang ingin terlibat. Yang medisnya ada sekitar 6 ribu tenaga sukarelawan. Karena itu Pak Doni Monardus sejak menunjuk koordinator untuk penanganan atau untuk sukarelawan ini. Bahkan ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia Andre Rahadian yang kemudian menjadi koordinator untuk sukarelawan ini. Bahkan kemudian pada tingkat nasional Presiden menunjuk Saniaga Uno sebagai ketua sukarelawan nasionalnya. Jadi saya kira kalau dari sisi jumlah juga luar biasa. Inilah yang sekali lagi membuat kemudian dalam penanganan MND sekalipun kita tahu jumlah dokter kita sangat terbatas. Tidak sampai 200 ribu dokter yang ada di Indonesia. Artinya satu dokter itu harus menangani sekitar 1.300. Itu kalau kita bagi rata. Padahal kemudian itu penumpukannya ada di kota-kota besar. Jumlah dokter paruh kita hanya sekitar 1.900 orang. Jadi jumlahnya sangat sedikit. Dan kalau sekarang sudah 2 bulan mereka bekerja. Kalau hanya mengandalkan dokter-dokter yang ada mereka sudah kelelahan. Karena itulah relawan datang. Relawan yang baru masih koas. Mereka yang baru lulus. Kemudian mereka bergabung sekitar 5.000 orang. 6.000 orang itulah yang memeringankan tugas para dokter. Sehingga mereka bisa istirahat sejenak. Baik Mas Tommy dan juga Chef Hario dan juga Pemirsa kita akan lanjutkan perbincangan. Hal ini menarik sekali. Di saat pandemi di negara Indonesia yang rawan bencana. Dan juga saat Ramadan. Bagaimana kebangkitan nasional yang kita peringati hari ini dimaknai. Dan tetaplah bersama kami Pemirsa kami akan segera kembali. Dan kita kembali ke Chef Hario. Chef Hario hari ini adalah hari kebangkitan nasional. Bertepatan juga dengan Ramadan yang jelang kemudian Idul Fitri. Di saat kita sedang mengalami pandemi. Apa yang ingin Anda katakan kepada teman-teman untuk mengetuk hati mereka agar dampak dari pandemi terhadap ekonomi ini juga bisa diminimalisir dengan uluran tangan kita semua? Ya, jadi ini adalah masalah kita bersama ya. Yang harus kita hadapi bersama. Dari semua elemen masyarakat. Dan kita diuji kepedulian kita, kemanusiaan kita kepada sesama. Kita tidak melihat perbedaan agama, suku, ras dan agama. Ini adalah masalah kemanusiaan. Di mana kepekaan kita sekarang diuji di sini. Kepedulian kita juga diuji. Ini bukan masalah egois atau bicara sendiri-sendiri. Tapi kita harus bisa bersama berganding tangan untuk persatuan Indonesia. Karena kekuatan benteng terakhir sebuah negara adalah persaudaraan. Selama ini kesulitannya apa saja, Chef Hario, ketika melakukan penggalangan dana dan juga memberikan bantuan? Ya, kesulitannya tentu saja kami ini kan sebuah gerakan komunitas ya. Jadi terbatas sekali. Tetapi insya Allah gerakan kami ini tepat sasaran. Karena kami langsung terjun ke lapangan. Kami melihat target, kami melihat sebuah kelompok masyarakat yang miskin, marginal. Kami langsung turun ke lapangan dengan para penggiat-penggiat kami. Dari gerakan Lemari Barokah dan gerakan CDK 1000. Jadi langsung kepada sasarannya. Dan insya Allah kami amanah ya. Harapan kami, kami ingin bekerja sama lebih besar lagi. Dan ingin membuat sebuah yayasan agar menjadi transparan. Kemudian gerakan kami, kami perlebar lagi. Dan insya Allah kami akan terus setiap hari untuk berbuat kebaikan. Satu hari satu kebaikan. Itu yang kami lakukan. Baik, terima kasih Chef. Kita ke Mas Tommy kembali dari Gugus Tugas. Mas Tommy, tantangan dampak ekonominya saat ini jauh lebih besar. Artinya memang tantangan COVID-19 memang besar. Tetapi dampak ekonominya juga jauh lebih besar. Apa yang kemudian sedang dicanangkan oleh Gugus Tugas agar pasca pandemi ini secara ekonomi kemudian kalangan yang paling terdampak ini bisa juga teratasi? Ya kalau dari sisi Gugus Tugas, yang selalu disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas, apa yang harus kita lakukan sekarang ini adalah pertama bagaimana menghindarkan masyarakat terpapar COVID-19, tetapi yang juga harus kita lakukan jangan sampai juga masyarakat terkapar oleh virus PHK. Nah inilah yang kemudian wilayah untuk penanganan ekonominya tentu ada di tangan para menko perekonomian dan juga menko maritim dan investasi. Yang sekarang sedang dilakukan adalah seberapa jauh kemudian kita akan mengakhiri PSBB. PSBB saya kira akan terus berjalan sepanjang penetapan bencana nasional non-alamnya terus berlaku. Dan DKI sendiri sudah menetapkan PSBB berlanjut sampai tanggal 4 Juni. Karena itu sampai 4 Juni ada pembatasan sosial berskala besar yang akan dilakukan dalam upaya untuk menekan penyebaran COVID-19. Tetapi di sisi lain sekarang yang sedang disiapkan adalah melakukan kajian kita harus hidup dengan new normal. Yang seperti apa new normal itu? Bagaimana kemudian orang pergi ke kantor? Bagaimana kantor itu harus ditata dengan kayak lagi menjaga jaraknya seperti apa? Sekolah juga seperti apa? Kalau kita nanti akan masuk ke tempat supermarket bagaimana menata di supermarket? Bagaimana di restoran? Bagaimana kemudian orang akan pergi dengan transportasi? Jadi banyak hal yang harus dipersiapkan dan semua negara sekarang ini sedang melakukan metode yang lebih aman untuk bagaimana penyebarannya bisa dikendalikan tetapi kemudian kegiatan ekonominya bisa dilangsungkan. Kita lihat misalnya di Abu Dhabi airport mereka sudah menetap menggunakan sistem teknologi yang sangat yang lebih canggih untuk nomor satu mendeteksi warga kemudian bagaimana menjaga jarak. Jadi ke depan ini adalah memang ada pola hidup baru yang harus dijalani sepanjang belum ditemukan vaksin untuk COVID-19 ini. Baik. Mas Tommy Anda mengatakan tadi modal utama Indonesia adalah gotong royong dan juga kekuatan sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa hari ini adalah hari kebangkitan nasional di bulan Ramadan juga dan saat ini Indonesia sedang berusaha untuk bangkit dari apa yang kita namakan sebagai pandemi dan juga bencana-bencana lain juga masih terjadi di Indonesia. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh elemen masyarakat supaya kita bisa menjadi bangsa yang bangkit dari berbagai macam masalah seperti saat ini? Adek, para pendiri bangsa ini menghadapi situasi yang pasti lebih berat dari yang kita alami sekarang ini. 1908 itu kita sudah lebih 300 tahun ketika itu dijajah. Kita menghadapi yang namanya kultur stelsel, kita menghadapi yang namanya kerja paksa. Itu kan membuat penderitaan yang luar biasa. Tetapi para pendiri bangsa Budi Utomo dan teman-teman itu begitu tangguh untuk tetap bisa menggelorakan keinginan untuk membangun Indonesia. Walaupun kemerdekaannya baru sekitar 37 tahun kemudian kita raih, tetapi awal untuk pembangunan dan semangat kemerdekaan ini itu sudah ada. Nah sekarang di tengah pandemi ini yang boleh harus kita lakukan bahwa tidak ada yang tidak mungkin kita lakukan. Hari ini misalnya Presiden akan meresmikan, meluncurkan inovasi yang ditemukan oleh putra-putra Indonesia. Mulai dari PCR test, mobile lab, kemudian respirator, ventilator, segala macam. Itu menunjukkan bahwa putra-putra Indonesia punya kemampuan yang luar biasa. Dan di dalam situasi yang tertekan, kita selalu akan mampu dan punya kekuatan untuk bisa bangkit. Kebangkitan nasional itu harus kita maknai bagaimana kita sebagai bangsa tidak kalah dengan situasi sekarang ini. Kita bersama-sama membangun kolaborasi di antara seluruh komponen bangsa ini untuk bisa bangkit bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Jangan kemudian kita menyerah, kemudian merasa lelah untuk mencintai Indonesia. Kita harus terus tetap berupaya untuk mencintai Indonesia dan membangun Indonesia ini. Baik, terima kasih Mas Tommy, Mas Suryo Pratomo dari Gugus Tugas COVID-19. Dan juga tadi juga ada Chef Haryo, salah seorang publik figur yang juga melakukan banyak sekali aksi sosial. Terima kasih telah memberikan penguatan dan juga memberikan informasi dan insight di hari kebangkitan nasional hari ini. Dan juga menjelang Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.